Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala a'atirmidhi dari jalur Ibn Umar Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Rahimallahu Imran Salla Qabla Al-Asri Arba'an Semoga Allah SWT merahmati seseorang yang sholat sebelum asar empat rokaat Jadi sholat sunnah ini memiliki keutamaan yang sangat agung Siapa saja yang melaksanakan empat rokaat sebelum asar Ia akan meraih rahmat Allah SWT Dan siapakah diantara kita yang tidak menginginkan limpahan rahmat dari Allah SWT Tentu kita semua menginginkannya Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib asar tersebut Pendengar yang budiman Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Sholat sunnah rawatib asar dilakukan sebanyak empat rokaat Namun Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Apakah keempat rokaat itu dilakukan secara langsung dengan salam di akhir rokaat keempat Atau dipisahkan dengan salam pada rokaat kedua Sebagaimana umumnya sholat sunnah Maka ada sebagian ulama yang berpendapat Menyambung keempat rokaat sholat sunnah tersebut Mereka yaitu para ulama Yang berpendapat demikian Berargumentasi diantaranya dengan hadis Dari Asim bin Domrah Yang terdapat di dalam sunnah at-tirmidhi An'aliyin qal Kanan Nabiya s.a.w. yusalli qabla al-asri ar-ba'a rakaat Yapsilu baynahunna bit-taslim alal malaikatil muqarrabin Waman tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin Ali r.a. meriwayatkan Bahwa beliau mengatakan Dahulu Nabi s.a.w. salat Sebelum asar 4 rokaat Dipisah antaranya Dengan mengucapkan salam kepada malaikat Yang didekatkan kepada Allah s.w.t Dan orang yang bersama mereka Dari kaum muslimin dan kaum mu'minin Saudara kaum muslimin Setelah menyampaikan hadis-hadis yang semisal Al-imam at-tirmidhi r.a. menjelaskan bahwa Seorang ulama bernama Ishaq bin Ibrahim r.a. Memilih pendapat Tidak memisah 4 rokaat sebelum asar Dengan salam berdasarkan hadis ini Imam Ishaq mengatakan bahwa Pengertian Rasulullah s.a.w.t Memisah antara 2 rokaat Salat sunnah rawatib asar ini Dengan taslim adalah Tasyahud Bukan salam penutup salat Jadi Menurut pendapat ini Pelaksanaan salat 4 rokaat tersebut adalah Pada rokaat Keduanya melakukan tasyahud Kemudian Pada rokaat keempat Melakukan tasyahud Dan ditutup dengan salam Ini pendapat Pendapat yang pertama Kemudian Saudara kaum muslimin sekalian Pendapat yang kedua Di antaranya Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad Rahimahumullah Mereka berdua Berpandangan bahwa Salat malam dan siang Ialah 2 rokaat 2 rokaat Hal ini Berdasarkan keumuman hadis Yang menyebutkan bahwa Salat sunnah itu Dilakukan 2 rokaat 2 rokaat Sehingga Kedua imam ini Yaitu Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad Rahimahullah Memilih memisahkan 4 rokaat Sebelum asar Dengan cara salam Pada rokaat kedua Kemudian Melaksanakan 2 rokaat lagi Walaupun demikian Masalah ini Merupakan masalah Perbedaan pendapat Yang masing-masing Punya pedoman dan pegangan Sehingga Baik yang melaksanakannya 4 rokaat Secara sekaligus Maupun yang melaksanakannya 2 rokaat 2 rokaat Maka insya Allah Akan mendapatkan Keutamaannya Yang tidak Mendapatkan Keutamaan Adalah mereka Yang tidak Melaksanakan Salat sunnah Sebelum asar ini Kemudian Pendengar Kau muslimin sekalian Yang mudah-mudahan Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Yang kita ketahui bahwa Salat rohatif Adalah Salat sunnah Pendamping Salat fardu Baik Sebelum Maupun Setelahnya Lalu Bagaimana Dengan Salat rohatif Setelah asar Salat rohatif Setelah Setelah salat asar Terkait dengan Salat rohatif Setelah asar Maka para ulama Menjelaskan bahwa Tidak ada Satu dalil pun Yang menganjurkannya Sehingga Kita mencukupkan Apa yang ada Keterangan dari Rasulullah S.A.W. 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 Yaitu Empat rohkaat Sebelum Sebelum asar Jadi pendengar sekalian Jangan lewatkan Kesempatan Meraih Kasih limpahan Rahmat Allah S.W.T. Yaitu dengan Melaksanakan Salat sunnah Rawatib Empat rohkaat Sebelum asar Semoga kita semua Diberikan Taufik dan Kemudahan Oleh Allah S.W.T. Dalam melaksanakannya Sehingga menjadi Orang-orang yang Dikasihi Dan disayangi Oleh Allah S.W.T. Dan semoga Allah S.W.T. Memberikan Pertunjuk kepada Kita semua Untuk istiqamah Melakukan Amalan Yang mulia ini Wallah Wa'ala'ala'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T. 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 S.W.T.